Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Kristus. Kita jumpa lagi pagi hari ini di dalam Hikmat Pagi KKI Tarang Saru. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan ataupun aktivitas kita pada pagi hari ini dan sepanjang hari ini, baiklah kita bersama-sama nanti membaca dan merenungkan firman Tuhan, juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Pendeta Utomo. Sebelum itu kita akan berdoa bersama-sama, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mau berterima kasih dan bersyukur untuk pagi hari ini di mana Engkau telah bangunkan kami dan beri kami kekuatan dan kesehatan serta kesegaran yang baru. Pada saat ini, pernah kami memohon pimpinan dan juga penyertaanmu di dalam kami membaca, juga merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau tolong kami untuk boleh mengerti dan boleh melakukannya di dalam kegiatan sehari lepas sehari kami. Mohon pertolonganmu, kiranya Engkau juga akan menyertai kami di dalam setiap aktivitas ataupun kegiatan kami sepanjang hari ini. Biarlah Engkau yang menjadi tuntunan dan pelita bagi kami dan firmanmu boleh menguatkan setiap kami yang mendengarkan dan melakukannya. Terima kasih, Bapak, kamu menaikkan doa ini dan menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini dalam kuatkuasa perlindungan dan tangan kasihmu. Kamu menaikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat kami yang hidup. Amin. Tema hikmat pagi kita pagi hari ini adalah Minum dari Satu Roh. Dan firman yang menjadi nats terambil dari kitab 1 Korintus 12 ayat 12 dan 13. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik Budak maupun orang Metika, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikian firman Tuhan syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Antoni Demelo dalam bukunya Doa Sang Kata Dua pernah menuliskan demikian. Pada suatu ketika, adalah seorang pembuat gula-gula yang membuat gula-gula dalam berbagai macam bentuk binatang dan burung dengan berbagai macam warna dan ukuran. Kalau ia menjual gula-gula kepada anak-anak, mereka biasanya bertengkar dengan kata-kata seperti ini. Kelinciku lebih baik daripada singamu. Tupaiku memang lebih kecil daripada gajahmu. Tetapi, lebih enak. Pembuat gula-gula itu akan menertawakan pikiran orang-orang dewasa yang tidak kurang bodoh daripada anak-anak. Kalau mereka berpikir bahwa pribadi yang satu lebih baik daripada pribadi yang lain. Penerangan batin tahu bahwa yang memisah-misahkan kita bukanlah kodrat kita, melainkan kebudayaan dan lingkungan kita. Ilustrasi yang dikisahkan oleh Anthony DeMello tentang respon anak-anak yang membandingkan bentuk gula-gula mereka sungguh penting. Seringkali ada orang-orang yang bersikap seperti anak-anak tersebut, mempertentangkan dan merasa punya perbandingan yang lebih baik meski sebenarnya sama. Bapak-Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, Rasul Paulus memberikan nasihat yang tidak kalah penting bagi jemaat Korintus pada saat itu dan umat Tuhan masa kini. Paulus menjelaskan bahwa umat Tuhan bagaikan kesatuan tubuh yang memiliki anggota-anggota tubuh yang banyak dan mempunyai perannya masing-masing. Meskipun mereka berbeda-beda, sejatinya mereka merupakan kesatuan yang saling melengkapi. Persekutuan dan persatuan orang-orang percaya memang mencerminkan kesatuan tubuh Kristus. Bahkan Paulus menandakan bahwa dalam satu roh, semua orang-orang yang percaya kepada Kristus telah menjadi satu tubuh dan diberi minum dari satu roh. Oleh ikatan itulah, orang-orang Kristen dipanggil untuk hidup saling mengasihi dan saling menghargai perbedaan yang ada. Setiap orang diberi tugas serta kepercayaannya masing-masing. Dan dalam tuntunan roh kudus, diharapkan dapat menghasilkan karya yang maksimal dalam kesehariannya. Bapak ibu saudara yang dicintai Tuhan, saat ini bukan waktunya untuk saling menyombongkan diri. Melainkan saling menghargai dalam terang kuasa roh kudus. Dunia seringkali mempertentangkan perbedaan. Kuasa roh kudus sebaliknya mempersatukan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Ketika kami melihat keragaman perbedaan yang ada di sekitar kami, sungguh merupakan sebuah seni, merupakan sebuah karya yang luar biasa daripadamu. Seringkali Tuhan, perbedaan membawa kami pada persilisihan. Perbedaan membawa kami membandingkan satu dengan yang lain lebih baik yang mana. Namun sebenarnya itu adalah sebuah pemahaman dan pengertian, bahkan tindakan yang keliru. Engkau Tuhan yang mencintai keragaman, bahkan engkau Tuhan yang menciptakan perbedaan. Oleh karena itu, mampukanlah kami untuk memahami bukan dengan cara pandang dunia, tapi dari cara pandang Kristus. Roh kudus mempersatukan kami. Roh kudus menyatukan kami. Oleh karena itu, mampukanlah kami mensinergikan apa yang menjadi kelebihan-kelebihan kami, apa yang menjadi kekuatan-kekuatan kami. Dan biarlah kami yang kuat boleh menopang yang lemah, sehingga kami menjadi persekutuan umat Tuhan, murid-murid Kristus, yang boleh menjadi teladan dan boleh menjadi contoh bagi dunia ini. Melihat setiap perbedaan. Engkau roh kudus yang menyatukan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mampukan kami menjalani firmanmu hari ini. Amin. Selamat pagi, Pak Han. Selamat pagi. Sehat, Pak Han? Sehat, sehat. Pantap, keras, lantang. Sehat. Iya, tetap harus semangat. Pak Han, kita punya tema, Minum dari Satu Roh. Satu tema yang menarik, Pak. Karena tema ini bicara bahwa kita ini berbeda, diberi karunia dan talenta juga berbeda. Menurut Pak Han gimana? Menurut saya, manusia itu tidak ada yang kembar 100% sama sekali. Semua sama, termasuk karakternya, fisiknya itu tidak ada yang 100%. Sama seperti satu dengan yang lain, tidak ada bedanya. Seperti kalau, apa ya, dicetak begitu betul-betul sama gitu, tidak ada. Pasti ada perbedaan, satu-dua hal itu pasti ada. Bahkan yang kembar identik sekalipun ya, Pak. Ya, benar. Yang kembar identik sekalipun itu kalau dilihat mungkin sekilas gitu, kurang melihatnya ini kembar, betul. Ya, tapi ada beberapa yang tidak sama dari orang keduanya ini. Pak Han, apa pesan-pahan buat kita semua, berkenaan dengan perbedaan dan karunia yang Tuhan berberikan kepada kita secara khas itu? Bagi saya, perbedaan yang ada. Ini kalau saya boleh ambil contoh, di dalam pelayanan kita saja yang lebih simple gitu ya. Kita itu terdiri dari berbagai ragam bidang pengetahuan dan dengan talenta masing-masing. Jadi, kita kalau boleh dikatakan ini saling melengkapi satu dengan yang lain di dalam pelayanan. Karena kalau kita mempertentangkan talenta yang kita masing-masing miliki atau pengetahuan bahkan seringkali nanti timbulnya malah pertengkaran atau debat gitu ya. Perdebatan siapa yang lebih unggul, siapa yang lebih baik. Nah, itu tidak baik. Lebih baik kelebihan-kelebihan yang kita punya, yang kita miliki ini melengkapi satu dengan yang lain. Misalnya, saya ambil contohnya ada orang yang ahli di bidang kelistrikan, ada orang yang ahli di bidang IT, ada yang di bidang keuangan, ada lagi yang di bidang misalnya seluk-beluk mengenai renovasi pembangunan gedung atau perawatan gedung kerja. Nah, ini kalau di satu padukan ini kan memang dibutuhkan di dalam kehidupan pekerja kita. Nah, contoh kalau IT ini saat ini memang orang dibutuhkan untuk dengan kita siaran atau rekaman untuk kebaktian online. Nah, tapi itu tidak lepas dari peran yang lain-lain gitu kan. Baik, terima kasih Pak Han. Jadi, kalau dunia itu memandang perbedaan sebagai sumber konflik, sumber pertengkaran, bahkan batu sandungan, kita di dalam roh kudus disatukan. Di dalam roh kudus kita bisa saling melengkapi, di dalam roh kudus kita adalah satu. Bapak-Ibu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita peragakan kehidupan di mana setiap talenta kita bagikan, kita persembahkan, kita saling melengkapi sebagai satu tubuh Kristus. Selamat berkarya, selamat menikmati, kasih setia Tuhan hari ini. Tetap sehat, jaga protokol kesehatan. Tuhan memberkati.